Pemerintah Kota Bersama Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima mendistribusikan zakat konsumtif kepada fakir miskin, guru ngaji, marbot, masjid, dan janda di Kecamatan Rabah, Kota Bima, Jumat 5 April 2024. Penjabat Wali Kota Bima, Haji Muhammad Ruh mengatakan, kegiatan ini dimulai dari Kecamatan Rabah, kemudian nanti akan menyisiri beberapa tempat lainnya. Ia menegaskan kehadiran saat mendistribusian zakat ini, mencerminkan apresiasi dan dukungan Pemkot Bima terhadap upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat, sekaligus juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dan tenggang rasa sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kota Bima yang saya dikirai, Alhamdulillah. Tadi kami sudah seorang asal, sudah bernyamaah di Majid Batul Hamid, di Tuhan, Jineraga, Jineraga, Alhamdulillah. Jadi setelah itu kerjasama antara bahasa sekolah dengan Pemkot Bima, perkecamatan mulai dari Kecamatan Rabah ini kami mendistribusikan jahat infak dan sedokta yang dihimpun oleh bahasa nas kepada masyarakat yang ada sekecamatan Rabah ini yang berhak menerima, jadi sudah penting memanfaatnya. Jadi sudah kita lakukan dan Alhamdulillah sudah kita kembali semua dari janda-janda tua ya, kemudian dari guru ngaji, dari marbot juga kita berikan, kepada fakir miskin juga kita berikan. Dan Alhamdulillah saya juga baru menengok, ada 140.000 orang ya, ini sebagai yang ikut itikaf ya, 10 hari terakhir di sini, KMU Lail mereka setiap jam 3, untuk KMU Lail mudah-mudahan mereka bisa istiqamah seperti ini. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti insya Allah, masih ada waktu kita untuk mengikuti mereka. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!